Assalamualaikum selamat datang di channel Ardianti Ulyana video kali ini kita akan membuat cilok dengan bumbu kacang yang enak cilok ini empuk walau sudah dingin resep ini juga bisa buat ide jualan ya nah dikemas seperti ini cantik kan oke siapkan 300 gram tepung tapioca atau sekitar 30 sendok makan tuang tepung ke dalam wadah yang cukup besar lalu 250 gram tepung terigu atau 25 sendok makan tambahkan 10 siung bawang putih yang sudah dihaluskan lalu tambahkan satu batang daun bawang dan satu batang seladri yang sudah diiris tipis-tipis untuk bumbunya disini ada setengah sendok makan garam satu saset kaldu bubuk saya pakai masako rasa sapi setengah sendok teh lada bubuk aduk semua bahan sampai tercampur rata Hai kemudian siapkan 500 ml air panas yang sudah mendidih agar hasil silok empuk dan tidak alot harus menggunakan air yang benar-benar mendidih ya aduk atau uleni sampai menjadi adonan perlahan saja karena ini adonannya panas kemudian masukkan air panas ke dalam campuran bahan secara bertahap uleni kembali sampai menjadi adonan yang kalis ya kalis artinya adonan tidak menempel di tangan dan sudah bisa dibentuk menjadi adonan cilok siapkan nampan taburi dengan tepung terigu fungsinya nanti agar bulatan cilok tidak saling menempel saatnya membentuk cilok olesi telapak tangan dengan sedikit minyak goreng ambil secukupnya adonan cilok kemudian bulat-bulatkan dengan kedua telapak tangan nah hasilnya muluskan ya untuk besar-kecil ukuran cilok sesuaikan dengan selera kalian lanjutkan membentuk adonan cilok menjadi bulatan nah hasilnya banyak banget kurang lebih 120 buah cilok didihkan air cukup banyak tambahkan 2 sendok makan minyak goreng agar nanti ciloknya tidak saling menempel masukkan semua cilok ke dalam air mendidih aduk-aduk agar tidak menempel di bagian dasar panci masak hingga cilok ini mengapung ya gunakan api sedang saja kalau sudah mengapung saya lanjut merebus cilok selama 3 menit agar lebih empuk dan pasti matang sampai ke dalam kalau sudah 3 menit angkat cilok dari air rebusan bagus ya bulat-bulat mulus tiriskan cilok bisa juga disiram air dingin agar lebih cepat dingin cilok sudah siap lanjutkan membuat bumbu kacang yang enak untuk bahan bumbu kacang disini ada 100 gram kacang tanah 5 buah cabai rawit 5 buah cabai merah 2 siung bawang putih dan 3 butir kemiri panaskan minyak goreng masukkan kacang tanah goreng kacang tanah sampai matang gunakan api kecil agar tidak mudah gosong ya kemudian angkat kacang dari penggorengan dan tiriskan selanjutnya goreng irisan cabai merah cabai rawit bawang putih dan kemiri goreng bumbu sampai matang ya kemudian angkat bumbu dari wajan dan tiriskan tunggu sampai suhu bumbu agak turun kemudian masukkan kacang dan bumbu iris ke dalam blender tambahkan sedikit air kurang lebih 100 ml blender bumbu kacang hingga halus panaskan minyak goreng secukupnya kurang lebih 5 sendok makan masukkan bumbu yang telah dihaluskan tambahkan 2 lembar daun jeruk sobek-sobek nah daun jeruk ini opsional biar lebih harum ya nah tumis bumbu dan daun jeruk hingga harum dan kering selanjutnya tambahkan 250 ml air aduk-aduk sampai air tercampur dengan bumbu tambahkan 1 sendok teh garam 50 gr gula merah yang sudah diiris-iris nah kemudian aduk-aduk sampai rata dan gula mencair lakukan tes rasa dengan mengicipi bumbu sedikit sesuaikan rasanya asin manis gurihnya disini saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk aduk rata dan masak hingga kekentalan yang diinginkan bumbu kacang sudah siap nah saatnya menyajikan cilok bumbu kacang ambil cilok secukupnya taruh dalam mangkok kemudian beri bumbu kacang secukupnya wuhh udah terlihat sangat enak ya beri pelengkap kecap manis serta irisan jeruk limau nah kemudian perlah secukupnya siap dinikmati aduk-aduk agar bahan pelengkapnya juga tercampur ya yuk mari kita coba bismillah ciloknya lembut kenyal dan empuk bumbunya gurih manis pas rasanya ada segernya dari jeruk limau cilok ini empuk seharian walaupun sudah dingin nah bisa juga dibuat ide jualan cilok ditaruh dalam mangkok mika dikasih pelengkap bumbu kacang yang diplastikin dan irisan jeruk limau 1 mika diisi 15 buah cilok jadi resep ini jadi 8 pak ya untuk deskripsi modal dan harga jual ada di deskripsi oke selamat mencoba semoga resep ini bermanfaat untuk kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih